Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Pembukuan dan pelantikan pengurus Kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kutai Kartanegara ini berlangsung di pendapat Oda Itam Tenggarong Kutai Kartanegara Pengurus PPDI Kukar Masa Bakti 2022-2027 ini secara resmi dilantik oleh Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Rudi dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sumbono bersama unsur Forkopimda Kukar dan tamu undangan lainnya Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sumbono mengatakan keberadaan pengurus Kabupaten PPDI Kukar ini sangat strategis sebagai sebuah organisasi yang menaungi para perangkat desa di Kabupaten Kutai Kartanegara serta melakukan konsolidasi terhadap dinamika perkembangan di daerah dan melakukan penguatan kapasitas bagi seluruh anggota Tidak hanya itu, perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan desa pemegang peranan penting dalam membantu kepala desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat seluruh desa Saya cuma selamat dan selamat melaksanakan rapat kerja dan selamat atas dilantiknya pengurus yang baru tadi dilantik oleh pengurus provinsi Selain itu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini juga memiliki misi untuk mempertinggi kesadaran dan sikap perangkat desa serta meningkatkan mutu maupun kemampuan profesi perangkat desa serta memelihara, menjaga, meningkatkan harkat dan martabak hingga kesejahteraan anggota serta kesetia kawanan organisasi Demikian Fairu Sabadi, PKTV, Kutai Kartanegara, Muartaka